Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa lagi bersama Pergi Joss Kita akan kembali update terbaru tentang perkembangan Tol Boci Mi 2 Dimana kita sudah tahu kalau pembangunan Tol Boci Mi 2 ini Diberhentikan sementara waktu dari tanggal 15 Februari 2021 kemarin Nah pemirsa kali ini kita berada di daerah Kebun Kaung Cuman mungkin maaf ini gambarnya agak kurang maksimal ataupun kurang terang Karena menggunakan alat yang lain ya saya ya Nah awalnya sebelum ada pemberhentian sementara waktu Tol Boci Mi 2 ini Di daerah Kebun Kaung tepatnya di area lapang dekat masjid Cukup banyak tersimpan alat-alat berat Seperti beko, truk-truk besar dan sebagainya Sebagai sarana penunjang pembangunan Tol Boci Mi 2 Namun kini alat-alat berat juga truk-truk besar tersebut sudah sepi Tidak terlihat ya Dan hanya tersimpan satu saja alat berat berupa beko yang berwarna hijau Nah di lapang ini Kemarin itu sangat padat sekali Beragam Truk dan beko ya Tuh ya cuman ada satu ya Namun demikian tetap masih ada kegiatan Di proyek Tol Boci Mi 2 ini Oleh sebagian kecil saja para pekerja Mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat tanggung Dan juga untuk menjaga aset Semoga saja permasalahan ini segala berlalu Puas kita ya Mendapatkan dana bantuan dari pihak manapun Atau mungkin dari pemerintah, dari swasta lainnya Sehingga Tol Boci Mi 2 ini terus dilanjutkan Dan para pekerjanya pun Segera dibayarkan gajinya ataupun Uangnya ya Nah terlihat disini Kini sepi Oleh sekumpulan Alat-alat berat, beko, truk, dan sebagainya Alat-alat berat, beko, dan sebagainya Nah begitu pun pemirsa yang terjadi Di pembangunan playoffer Akses Mangis Hilir Hawaii Benda dekat Playoffer MNC Group Agrovisata Lido Nah di area di atas sana kan ada Lahan cukup luas Seperti lapang gitu Sebelum ada pemberhentian Cukup banyak tersimpan Alat-alat berat, beko, truk, dan sebagainya Kinipun sepi Namun demikian tetap masih ada sedikit kegiatan oleh Sebagian kecil para pekerjanya Yang mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat tanggung dan menjaga aset Semoga saja segera ada bantuan kucuran dana Dari pihak Pemerintah ataupun swasta Sehingga proyektor Bocimi 2 ini berlanjut Para pekerja pun segera dibayarkan upah ataupun gajinya Ya kalau bisa sih Minimalnya Ataupun juga Segera mungkin lah Di akhir 2021 ini Segera beroperasi ya Tol Bocimi ini secara resmi Mengingat kemacetan yang luar biasa Cicuruk Cibadaksu Kabumi Oke itu saja yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.